Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bersama rombongan dari Indonesia Terutama dari PBNO Bersama Kiyah Haji Subwa Mustafa Salah satu wakil ketua umum Dan saya sendiri, KTM Ab Ahmad Satiasori Bersyukur Alhamdulillah bisa berkunjung Bersilaturahni kepada masyarakat Diaspora Indonesia di Bila Dirbiah ini Utamanya bisa berkunjung ke Masjid Al-Falah Tentu kami sangat bahagia Sangat bersyukur kepada Allah Karena bertemu dengan saudara-saudara Yang agak jauh temannya Kita berpegang, tadi saya aturkan bahwa Bumi ini diciptakan oleh Allah untuk manusia Manusia diciptakan oleh Allah untuk Taat, berbakti, beribadah kepada Allah Maka prinsipnya kita berpijak Dimanapun bumi ini Maka kita berpijak di bumi Allah Itu yang harus dipegang Jadi kita tidak boleh kemudian Tidak bersemangat Apabila kita pindah atau hijrah di tempat lain Justru hijrah itu menyebabkan semangat kita Kesungguhan kita Untuk meraih kemuliaan dunia dan akhirat Rasulullah SAW dulu hijrah dari Mekah ke Madinah Yang jaraknya cukup jauh waktu itu Belum ada alat terang terpukti yang Seperti sekarang Tapi dengan hijrah itu Maka Rasul membangun manusia dan kemanusiaan Membangun peradaban Menyebarkan kebaikan-kebaikan Yang kemudian menyebar ke seluruh dunia Saya berdoa dan mengharap kepada saudara-saudara Di Bila Diltia di Amerika ini Untuk selalu menembarkan kebaikan Menembarkan kebaikan Menembarkan ramah-tamah kedamaian kepada siapa saja Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya merasa gembira Bisa bersilaturahim Dengan warga Indonesia Atau diaspora Indonesia Di Philadelphia Amerika Serikat ini Khususnya warga NU Yang memang menjadi pengurus PCI NU Atas nama pengurus besar atau ulama Kami punya kewajiban moral untuk mempunyakannya Dan kebetulan kami bisa berkesempatan datang ke tempat ini Kami lihat Masjid Al-Falah Di mana warga NU ada di tempat ini Walaupun bukan masjid besar Tapi amalia-amalia NU Perjuangan-perjuangan NU Bisa dilaksanakan di Amerika ini Di Masjid Al-Falah terutama Kami berharap seluruh warga NU di sini Dan warga muslim Indonesia Diaspora Indonesia di Amerika Bisa berfungsi sebagai Mutusan-mutusan Atau semacam sefir Di nomor-nomah Indonesia Muslim Indonesia yang menunjukkan Keindahan Islam di Indonesia Ramah-tamahan Islam di Indonesia Kepada masyarakat dunia Yang khususnya berada di Amerika Serikat ini Dan kami berpesan kepada Jemaah Masjid Al-Falah Agar amalia NU yang rutin Seperti laya tulis timah Kajian-kajian Dan silaturahim Dengan para masyarakat ulama-ulama Tidak pernah putus dilakukan Agar apa-apa yang Biasa dilakukan oleh Saudara-saudara muslim di Indonesia Khususnya warga NU Juga bisa dilakukan oleh Warga NU di Amerika Serikat Terima kasih Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu Selamat Sampai tujuan Rombongan akan kembali Menuju ke New York ya Dan Menjadat pengurus-pengurus Majidat Falah Ustadz Jainal Dan Bapak Aiditia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Masjid Al-Falah Yang berahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan malam yang penuh berkah ini Kita mendapat satu kehormatan Yakni kedatangan Pengurus Nahdatul Ulama dari Jakarta Yakni Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa Dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Said Asrori Beserta rombongan Yang telah meninggalkan Masjid Al-Falah Beberapa menit yang lalu Namun Kedatangan rombongan Yang di Hadiri oleh Beberapa tokoh Nahdatul Ulama dari Jakarta Saya mengucapkan banyak Banyak ribu Terima kasih Yang sudi kiranya Mereka semua Singgah di Al-Falah Dengan sekaligus Memberikan tausia Dan membangun Sinergi buat Al-Falah Ke arah depan Supaya Lebih maju lagi Dalam pengembangan Masyarakat muslim Indonesia Di Pilat Elbia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh